Mungkin dah hari ini Mbak DP datang ke sini, planningnya sih rencana untuk mediasi ya. Mediasi, tapi nanti hasilnya seperti apa kita nggak tahu, yang jelas. Bagi warga negara Mbak DP diajak untuk usia warah. Mediasi kan intisarinya usia warah tuh, nanti tergantung hasilnya seperti apa. Yang jelas, di tiket baik aja Mbak DP sama Ibu datang ke sini, sama kami kuasa hukum, Sandy sama saya. Itu aja sih intisarinya hari ini, cuma hasilnya nanti ya. Mediasi ada di tiket mau cabut lapon atau seperti apa? Atau terus berjalan terus khasusnya? Intinya saya diundang, jadi oleh Polresnya Kota Selatan. Jadi Alhamdulillah baru kali ini saya ada kesempatan untuk bisa hadir. Sebagai warga negara yang baik karena saya, Alhamdulillah proses hukumnya juga sudah berjalan dengan lancar dan sudah menjadi tersangka kan. Alhamdulillah kepada pihak kepolisian yang dengan cepat menanggapi masalah ini. Jadi aku hanya, ya ungkapan terima kasih aku sebagai warga negara yang baik, kami diundang kembali. Itu ya, kami tetap harus hadir. Kalau misalkan dibilang mediasi, saya nggak tahu mediasi yang kayak gimana, saya cuma mau tahu seperti apa dan gimana. Karena saya diundang bersama Ibu saya, bersama Mami saya. Jadi ya, saya datang dulu. Ibu gimana? Ya, hari ini menemani. Akan ketemu dengan? Iya, saya kepingin ketemu. Nggak hanya melihat dari omongan Ibu-Ibu pengajian. Karena saya nggak punya apa ya, kayak Instagram, kayak apa. Yang penting bisa hubungi anak saya jauh, bisa telepon, itu sudah saya alhamdulillah. Mami saya nggak usah main Instagram, nggak usah main TikTok, dikasih duit buat belanja aja, shopping. Mami saya seneng, itu sudah. Mami kan ada beberapa haters juga yang katanya udah ketar-ketir juga, terutama yang mau musuh atau siapa gitu. Yang katanya sudah dipanggil, betul nggak? Sudah diproses atau seperti apa? Seonohan lho. Iya. Kita fokus di sini dulu. Mama, kemarin sempat udah bertemu sama pesan-teman. Ini berarti pertama kali? Iya, saya pertama kali kan datang dari Cepak. Sempat sakit saya. Sempat sakit, darah tinggi, terus asam urat, kaget mungkin ya. Mama, ada omongan apa sih dari teman-teman pengajian seputar? Tahu dari Ibu. Mbak Dewi, kasian. Kok ada kabar begini? Hah? Ah, nggak mungkin lah. Mana mungkin kerja keras. Saya belajar melihat kerjaannya nggak tega, TV ini, TV ini, kok dikabarkan gitu. Mungkin dia orang nggak begitu, artinya mungkin nggak normal, diduga ya perasaan saya. Ya kan kalau orang normal nggak mungkin nggak kenal, nggak mungkin ngomong seperti itu, gitu. Tapi kata Ibu-ibu pengajian, datang ya, kasian itu. Lho, iya, saya nggak mau ke sana, mau ke Jakarta. Ibu-ibu pengajian, kan videonya bukan satu kan, banyak beberapa juga yang dari snack itu. Jadi mami saya tuh setiap kali ngeliat itu udah yang sesek lah, yang sakit perutnya lah, yang muntah-muntah, yang ini saya, yang pusing sendiri lah, akhirnya saya bilang, keluar dari grup deh, mah. Keluar dari grup deh, gitu soalnya. Kan saya juga punya perkumpulan kan ya, berkumpulan di Benika, Benika tuh kumpulan di Bupati, saya mesti tiap bulan diundang, terus ibu-ibu pengajian, namanya sudah tua kan di situ, ibu-ibu nggak ada lagi, usul tulusan akhirat, tapi sudah menyiapkan. Nanti, saya kan nggak tahu orangnya, gimana omongannya, gimana. Kalau kemarin sih mama bilang, suruh diterusin aja. Ya kan, masih emosi, gitu kan, namanya orang kaget ya. Tapi ini kan ingin tahu, kayak apa sih, orang yang suka, apa, artinya dibayarkan ayat itu, menfitnah, kan lebih kejam dari pembunuhan, gitu kan. Jadi saya ingin tahu seperti apa orang seperti ini, gitu. Mami ini kan bawa-bawa ibu unda juga, nggak ini nanti takutnya trauma atau malah emosi. Mungkin mental Mami nanti di dalam gimana. Doanya kita semua, kan saya sudah tua, doanya yang muda-muda, supaya saya tidak emosi, kan seperti itu, ya. Apalagi? Gak yang ingin disampaikan nggak sih, nanti pertama kali. Pas ketemu orangnya, apa gimana? Pasti, kenapa, bu, santan, kok pengaturan seperti ibu, ya pasti. Ketemui lah, secara manusiawi. Mami, tapi kalau... Gini aja, gini aja. Gini aja. Gini aja. Kan kebaikannya kapok tuh, Mami. Dia ngomong, ya, ngomong-ngomong, nggak bisa. Gak tahu aku bilang apa dia. Bambah kalau ngeliat mukanya, kasian. Gak sih. Mami tadi mau ngomong. Sebagian ada yang bilang begitu, ya. Sebagian gini ke saya di pengajian. Bu, bawa-bawa nama Jember juga. Katanya. Biar kapok, bawa nama-nama semua orang Jember. Ini, 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 itu. Saya mikir juga, belum tahu orangnya yang ngomong seperti apa rumahnya orangnya. Kalau saya sih, kuncinya dari Mami saya. Biar prosesnya dulu ya. Berarti Mami sendiri dapat support juga dari teman-teman pengajian. Iya. Namanya saya ikut kumpul. Ya, mungkin memaafkan, tapi proses terus berjalan. Mami sih, mau ajak kita ke atas kan. Tapi kita gak boleh. Bang, Pak Sandi. Gak boleh ketemu. Kita gak berjalan bersebentas kan. Ibu sama. Kan nanti kalau misalnya titik akhirnya nanti ada musyawara atau mufakat atau lanjut kan nanti menunggu hasil nanti mediasi. Kalau misalnya memang nanti ternyata ada pertemuan, ada mufakat, ya bisa sama-sama respon. Tapi kalau enggak, lanjut tergantung ibu, mbak Dewi nanti di dalam hasil mediasinya. Oke. Oke? Mediasinya. Siap. Kasih jalan, kasih jalan, Mami. Mama.